Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan memanfaatkan perkenalan program saya untuk mengikuti KKN Nasional 2020. Program saya bernama Taman Belajar New York. Yuk kita simak videonya. Memulai kegiatan, biasakan untuk mengucapkan bismillah. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dan cuci tangan dengan baik dan benar. Gunakan hand sanitizer agar tetap higienis. Menurut faksin alat yang besar, karena tolong menolong atas dasar keturunan lebih baik dari pake tolong menolong atas dasar lain. Nah, dalam program ini kami ingin mengaparkan untuk men saling tolong menolong dalam kondisi COVID-19. Untuk membantu anak-anak tetap belajar di rumah dengan teman-temannya dan tetap saling menjaga jarak. Taman Belajar Mimpi Taman Belajar Mimpi merupakan wadah dari jawaban atas permasalahan orang tua yang anak-anaknya sedang berantap melakukan pembelajaran jarak jauh. Taman Belajar Mimpi dilaksanakan di lingkungan sekitar dengan memanfaatkan ruang-ruang terbuka yang ramah dan dapat dijadikan sebagai pengganti ruang belajar. Alat dan bahan yang digunakan untuk mendirikan program Taman Belajar ini kami gunakan dari kepunyaan pribadi, sewa, dan merupakan sumbangan dari warga sekitar. Selain yang kami gunakan adalah papan tulis, yaitu kepunyaan milik pribadi, lain seperti alat tulis kantor, yaitu spidol, pensil, pulpen, dan buku tulis. Taman Belajar ini juga memfasilitasi anak-anak dengan internet, laptop, dan printer mengadakan iuran sebesar Rp2.000 per hari. Taman Belajar ini juga akan dilengkapi oleh perpustakaan mini yang akan dilengkapi dengan buku-buku yang kami kumpulkan dari masyarakat sekitar dengan menyumbangkan buku-buku yang sudah tidak terpakai. Pengajar di Taman Belajar ini merupakan remaja yang ada di lingkungan sekitar yang juga secara sukarela dan mempunyai tujuan yang sama untuk membangun Taman Belajar Mimpi ini. Dengan adanya Taman Belajar Mimpi ini akan membantu anak-anak untuk tetap semangat belajar dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitar. Mereka untuk tetap mengingat materi-materi yang ada di sekolah. Sekian pemaparan program saya, Jilayu Fisabi dan Hak, Pastor Bukur Fairod, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!